Oh oke selesai cuy Lihat kan Masih di 50an fps cuy Sampai 60 fps ini luar biasa cuy Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan bahas nih ya Aplikasi Joyose nih Ada versi terbaru ekor 11 Kita akan coba tes di Poco F3 Apakah Joyose kali ini melimit performance atau tidak Atau melimit performance tapi Baterai panas atau boros Atau melimit performance memang benar-benar Bikin HPnya tidak panas cuy Gitu ya tapi gaming stabil Kita coba nanti tes di gameplay teman-teman ya Oke disini saya akan perhatikan terlebih dahulu Untuk aplikasi Joyose yang saya pakai saat ini Disini saya masih menggunakan versi lama ya Ini ekor 62 cuy 2.262 Dan ini kalau menurut saya sih worth it cuy Di Poco F3 ya Ini mau pakai yang mana aja Oke lah ini versi defaultnya Nah disini saya akan coba upgrade ke versi ekor 11 dulu teman-teman Kita coba lihat nanti performance seperti apa Apakah bagus atau tidak ya Oke Nah teman-teman disini saya sudah update Untuk Joyose nya ekor 11 Dan dia lolos tes keamanan Pastinya aman Aplikasinya gak bikin bootloop ya Dan lain Dan aneh-aneh lah Gak aman ini aplikasinya aman cuy Oke Langsung aja disini kita coba Lihat dulu teman-teman ya Untuk di bagian sini Di bagian tampilan layar Takutnya dia keubah menjadi 60 fps Pastikan disini menggunakan refresh rate paling tinggi teman-teman Oke buat nanti kita coba uji tes gaming nya Nah disini biar tidak lama nih kita coba lihat aja Langsung ke gameplay dari Genshin Impact Dan juga nanti kita coba tes di Mobile Legends cuy Untuk kualitas fps nya Semoga nanti kalau misalkan si hape nya ini agak sedikit panas Itu gak ngelimit performance ya Masih tetap aman Jadi nanti untuk menjaga suhunya itu bisa menggunakan fan cooler gitu maksudnya cuy Oke guys disini kita sebelum masuk ke dalam gameplay ya Ini kita coba lihat dulu nih ke game booster nya Takutnya ada perubahan ya Oke langsung aja kita coba masuk Kita coba lihat teman-teman ya Lah oke teman-teman disini ini untuk GPU setting Di Poco F3 dia hilang cuy Ini setelah update ke Joyose versi ekor 11 Nah ya Jadi ada pengaruhnya disini cuy Si Joyose ini ada pengaruhnya disini Nah gimana bang cara kembaliinnya Gampang sih cara kembaliinnya Cuman ini dia jadi permanen atau tidak nih Takutnya dia jadi gak permanen setelah update ke Joyose versi ekor 11 ini Oke disini kita masuk dulu ke aplikasi set edit Kemudian kita ke global table Dan disini kita cari GPU tuner teman-teman Mana ya Nah oke ini dia teman-teman ya Nah GPU tuner underscore suite disini padahal kita sudah setting true Oke Nah kita sudah setting true value nya True Tapi disini game booster nya tidak ada cuy Game booster nya tidak ada Nah sekarang ada Oke ya guys ya Jadi seperti itu Nah sekarang ada Tadi tidak ada Jadi itu Kita harus coba setting dulu Di bagian set edit nya Kita cek dulu padahal true Ya kita klik lagi true Kemudian kita keluarkan dari bilah Dari recent aplikasi Kita masuk lagi Nah itu teman-teman ya Itu maksud saya Jadi Joyose ini terkadang Bikin ada perubahan dan lain sebagainya Makanya disini saya bahas gitu ya Beberapa update-update sebelumnya juga Memang seperti itu Dan kali ini Di ekor 11 Dia malah tadi bikin Custom nya ini hilang cuy Oke langsung aja disini Kita coba ya teman-teman ya Kita masuk ke gameplay nya Seperti apa Disini setting nya Sudah kedeteksi 120 fps Oke langsung aja Nanti kita masuk ke dalam Gameplay nya cuy Nah untuk security Disini saya masih Menggunakan versi terbaru Teman-teman ya Kita coba lihat dulu nih Biar teman-teman Gak penasaran Nah security nya Saya pakai yang 8.7.5 Ekor 1.1 ya guys ya Nah disini kita tunggu aja Loading nih Teman-teman Langsung aja Kita coba masuk ya Mudah-mudahan disini Gak update Nah oke guys Disini kita sudah masuk Di dalam gameplay Dari Genshin Impact Teman-teman bisa lihat disini FPS Kita bisa dapat Di 60 fps Ketika diam Seperti ini Dan ini Lihat teman-teman Lihat-lihat Lihat Oh smooth banget cuy Ini Oh keren ini sih Ini joyousin nya Yakin saya ini Dia gak nge-limit performance cuy Mantep ini Oh 59 56 60 cuy Wah mantep ini Serius Ini di 50an fps Wah gila cuy Ini enak banget ini Ya Nanti teman-teman bisa dicoba aja Dites ya Nah cuman nanti Teman-teman Kalau misalnya Kasusnya seperti saya tadi Dia itu jadi gak ada Apa namanya Custom nya Nah teman-teman Nanti tinggal di edit aja Di set edit ya Seperti itu Tinggal cari GPU tuner Kemudian nanti Kalau misalkan itu Masih tetap true Kita ubah lagi Menjadi true lagi Oke Save Kemudian bersihkan Reset aplikasi Seperti itu cuy Ini mantep ini Huh Keren cuy Disini Gak ada ini ya Gak ada tempat battle ya Oh ada disini nih Kita coba teleport sini ya Kita coba lihat teman-teman Nah ini pas teleport Dia menjadi 3 fps nya Makanya Ya kalau kita coba lihat Di grafik itu Ya seperti itu Oke Itu sebelah mana guys Kita isi health dulu deh Semuanya ya Oke Kita menuju Ketempat pertarungan Teman-teman Dan ini dia masih di 50-60 fps Mantep ini cuy Mantep-mantep-mantep Ini ya Gak ngedrop ke 40-an Loh ini loh ya Ini keren ini Joyose Di security 8.7.5 Ini worth it banget ini Bisa teman-teman Dicoba Dites aja lah ya Oke Dan disini juga Dia masih di 42 Wow Siapa tuh yang nyerang bro Ada yang nyerang itu Oke Langsung kita hajar Langsung kita kasih spesial aja Boom Hmm Sudah selesai semua deh Wow 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 Oke Api sama api Kita aktifin aja skillnya sekalian Oke Kita serang habis-habisan Oh Oke Selesai cuy Lihat kan Masih di 50-an fps cuy Sampai 60 fps Ini luar biasa cuy Ya Joyose Dan security 8.7.5 Nah Kalau misalkan teman-teman Tanya combo Teman-teman bisa coba Combo yang satu itu cuy Ya Yang sudah saya sebutkan Barusan Dicoba aja tuh Itu mantep nih Ini saya buktinya nih Keren ini Biasanya meskipun yang Bang itu kan Poco Apple kan pake chipset Ya Kalau Sekarang itu 8.70 Sama aja dengan Mid range cuy Ya Bukan lagi flagship sekarang Ya Flagship sekarang sudah di 8 Gen 3 cuy Gitu ya untuk Snapdragon ya Oke Dan ini masih sangat-sangat worth it Dan ini saya coba main tadi Genshin Beberapa menit Mungkin udah 5 menitan lebih ya ini ya Ini masih aman cuy 60 Gak nge-prem dia Gak turun Uh mantep cuy Ya Ini keren banget Kayaknya gak usah lah Dites di Mobile Legends ya Disini juga kayaknya Sudah mewakili sih Ini udah cukup teman-teman Untuk Joyose kali ini Ini keren banget sih Asli Ya Ini mantep Nah Oke itu dia tadi teman-teman ya Kita sudah coba update Joyose ekor 11 Ya Di Poco F3 Itu lancar banget Dikombinasikan dengan Security 8.7.5 ekor 1.1 Dan plugin layan sistem Versi 57 ekor 1.3 Ini worth it sih Boleh teman-teman coba ini cuy Saya coba di Poco F3 lancar Coba aja di Poco X3 Pro ya Saya belum coba tes Coba aja teman-teman nanti ya Itu kayaknya mantep deh nih teman-teman ya Untuk Joyose kali ini Ya Untuk kombinasinya tadi sudah saya sebutkan di video ya Oke itu aja teman-teman ya Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Sip Mantap Mantap Keren sih ini cuy Seriusan Stabil